Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,8 FM, Ru'an Podcast�, Falcon, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Damaikan hati, sejukkan jiwa, 128,9 FM, 700 FM, René Sampai mana ini? Sampai mana ini? Riza daripada takdirnya Allah, riza daripada ketentuan dan yang diputuskan Allah. Dan bertawakkal, pasrah diri, mengandalkan Tuhannya, tawakkul kepada Allah SWT. Yang pertama, riza. Ada sabar, ada riza. Sabar itu berarti kuat-kuat. Kalau riza itu senang. Orang sakit, ada yang sabar, aslinya tidak senang. Cuma dikuat-kuatkan, sabar. Sabar juga pahalanya besar. Cuma yang lebih besar lagi, riza. Saya ditentukan oleh Allah, sakit. Alhamdulillah. Saya senang dengan ketentuan oleh Allah. Sama begini, ada murid dipukul sama gurunya. Dua murid dipukul sama gurunya. Yang satu, dia tidak senang. Pada intinya, benci. Tidak mau dipukul. Cuma karena gurunya yang mukul. Ya ush di cerno. Ini sabar ini. Dikuat-kuatkan. Kalau yang riza enggak. Dipukul sama guru. Alhamdulillah. Ancini salah saya. Memang saya salah. Alhamdulillah. Dipukul sama guru. Berarti gurunya cinta sama aku. Ini riza. Ini riza. Orang dapat musibah juga begitu. Orang dapat cobaan dari Allah juga begitu. Ada yang intinya tidak senang. Tapi dikuat-kuatkan. Sabar. Yang kedua. Alhamdulillah. Memang saya banyak dosa. Saya banyak kesalahan. Saya diingatkan sama Allah SWT. Riza ini. Riza ini lebih tinggi. Tertinggi derajatnya daripada sabar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Wahal jazaul ihsan illal ihsan. Balasannya kebaikan. Mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Apa kebaikan dari Allah? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Yaitu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. 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 Solat itu mencegah daripada perbuatan jelek dan kemungkaran. Terusannya ayat. Wala zikrullahi akbar. Berfikir kepada Allah dalam sholat. Ingatnya kamu khusyuknya kamu dalam sholat akbar. lebih bagus, lebih besar pahalanya, lebih besar kedudukannya daripada perbuatan sholatnya kamu karena itu kalau ada orang sholat di kiri pisan, ingat tidak lupa khusyuk, hudur sudah top dah itu orang telah menguasai darajat telah masuk ke darajat yang tertinggi itu orang dikatakan Nanti di surga Allah SWT akan bertanya kepada orang yang beriman eh minta, minta, minta apa kau? minta apa? minta bidadari lecehan bidadari disana minta apa? makanan sudah disediakan macam-macam mereka tadi itu mendapatkan dari Allah di surga minta lagi minta apa kira-kira? minta permata seperti kerikil permata disana minta kain bagus pakaian gelang sarannya sutra minta apa di surga? akhirnya mereka minta aku minta ridhamu ya Allah disinilah Allah menyatakan wa ridhwanum minallahi akbar nah itu kita harus faham dalam kita berbuat taat dalam kita meninggalkan maksiat yang kita harapkan adalah ridhonya Allah ibu-ibu jangan rame ibu itu ada yang ngomong-ngomong itu supaya ditegur kalau orang baca hadith baca ayat gak didengarkan ngomong sendiri gak dapat berkahnya ayat gak dapat berkahnya hadith nanti rugi loh sampai dari rumah berangkat ke sini ganggu sama yang lainnya ngomong yang lainnya rugi nanti yang diam yang tenang yang khusyuk insya Allah dapat berkahnya ayat berkatnya hadith nah kita akan menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat begitu bu saya teruskan Rasulullah s.a.w. alihi wa sahbihi wa s.a.w pernah bertanya kepada para sahabat ma'antum kamu itu siapa sahabat ini gak pernah mengunggulkan dirinya kamu itu siapa profesor enggak kamu itu siapa dokter enggak es ha es krim misalnya gak pernah sahabat sahabat ketika ditanya kamu itu apa jabatan kamu apa nilainya kamu apa kalau mu'minun kami orang beriman bangga dengan imannya sahabat itu cuma apakah cukup dengan mengucapkan aku beriman nabi tanya ma'alamatu imanikum tanda imannya kamu itu apa sahabat ngaku iman itu tanda ini apa kami siap dengan iman kami sabar atas ujian Allah syukur atas nikmat kepada Allah dan ridha senang dengan keputusan Allah baru nabi mengakui mu'minuna warabbil ka'bah demi Tuhan ya ka'bah benar-benar kamu beriman kalau kamu punya ketekatan model begitu begitu jadi orang mu'min jangan minta dimanja aja bisa apakah menyangka apakah manusia tadi itu cukup menyangka cukup aku menyatakan amanah, aku beriman tidak diuji oleh Allah tidak bisa diuji dulu oleh Allah lihat umat-umat dulu diuji oleh Allah SWT tujuannya untuk mengetahui mana yang benar itu omongannya dan mana yang bohongan mengaku mu'min, bohongan ada banyak kenapa? tidak sabar ternyata diuji baru perutnya lapar saja nyolong baru merawat sedikit saja togel kepingin suki baru dapat nikmat sedikit ngajinya libur, nyanyi diuji oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda tuba liman hudya lil islam wa kana rizguhu kafafan wa radiyabi sebenarnya cukup menjadi keberuntungan bagi orang yang jadikan agamanya Islam, untung pak sampean cukup menjadi keberuntungan dijadikan kita menjadi orang Islam ya Allah coba sampean lihat orang yang gak Islam itu coba sampean lihat model-model disembah ada yang dia meyakini Tuhannya patung kalau sudah dibuat patungnya mendelik gak bisa ketip kalau sudah patungnya itu mesem gak bisa merengut ada lagi Tuhannya welek ada yang punya tangan tujuh ada yang kepalanya seperti gajah Tuhannya digambar serem Tuhannya musuh Tuhan kok jerangkung ada lagi yang Tuhannya matahari nyembah matahari ada yang nyembah pohon ada yang nyembah gunung tapi sampean Alhamdulillah menyembah Allah Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya tubah liman hudia il-islam beruntung bagi orang yang mendapatkan hidayat menjadi orang is warizgu kafafa bukan hanya sekedar dijadikan orang islam rizkinya cukup untung mak gak jadi suki seakan-akan begitu jadi orang islam yang cukup itu lebih beruntung daripada orang islam yang kaya kenapa? gak tanggung jawab sampaian di hari kiamat gak berat saya itu cuma 20 ribu punya duit ya dibuat makan satu hari habis enak kalau ditanya oleh Allah harta kamu berapa? 20 ribu dari mana? rizki yang halal diceritakan terus habis ya Allah ya weh peres harta kamu berapa? 2 miliar makannya kamu 20 ribu selebihnya untuk apa? untuk kursi untuk itu untuk ini untuk ini tanya semuanya sama Allah dawo panjang hisapnya coba sampai tanya itu yang dicurigai jadi curigai korupsi dipanggil sama kejaksaan di gedung bundar sana ditanyai semua hartanya satu persatu bingung dia diintrogasi sampai 8 jam 10 jam 20 jam kita nanti itu diintrogasi di pengadilan Allah tanya saya untuk apa itu? diintrogasi nantinya bukan 20 jam 500 tahun tidak ngeluh kata Nabi untung kalau jadi orang Islam rizkinya cukup untuk kebutuhannya tapi bukan hanya cukup cukup dan dia merasa puas dengan bagian rizki yang telah Allah bagikan untuknya cari rizo dulu kalau sudah hati kamu itu rizo kamu dengan sendirinya jadi orang yang kaya Masya Allah rizkinya biasa-biasa uribnya sederhana tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah setiap hari istiqamah baca Quran majlis taklim aktif kaya ini orang uangnya banyak tanahnya luas mobilnya mewah tidak punya kesempatan untuk sholat berjamaah tidak punya waktu untuk hadir majlis taklim sibuk terus kadang-kadang makan ambil telpon kirim saja barangnya itu ada itu itu ada ini maaf-maaf kadang-kadang ngising ambil telpon nikmat nikmat ngising tidak iso kadang-kadang mau seneng model begini di dunia aja dibuat repot sama dunianya apalagi di akhirat nantinya Alhamdulillah kata Nabi beruntung kalau orang jadi orang Islam rizkinya pas-pasan gak lebih dan dia ridoh dengan yang ditakdir dikena oleh Allah subhanahu Nabi 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 dengarkan ini ancaman dari Allah orang kalau gak ridoh Allah berfirman dalam hal kudsi Anallah alladhi la ilaha illa ana man lam yasbir ala balai walam yashkur na'mai walam yarda abigadai falyattakhid rabban siwai kata Allah dalam hal kursi aku ini Allah yang tidak ada Tuhan selain aku siapa orang yang tidak siap sabar dengan balakku ujianku siapa orang yang tidak syukur dengan nikmatku dan dia tidak setuju dengan keputusanku protes kenapa anak yang sakit orang itu kok sehat kenapa aku melarat orang itu kok kaya tidak setuju dengan keputusanku cari Tuhan selain aku di lepas di lepas di lepas hamba Allah itu hamba itu apa oleh Tuhan selain aku kalau menjadikan Allah sebagai Tuhan seakan-akan begitu Allah harus siap sabar tak uji harus siap syukur kalau tak kasih dan jangan protes dengan ketentuanku begitu ada orang belajar di madrasah sini ada aturan-aturannya saya protes tidak setuju dengan aturanku dole oh madrasah lio dole oh guru lio begitu juga Allah tidak setuju dengan aturanku tidak setuju dengan keputusanku dole oh Tuhan lio dole Tuhan sopoh maling tidak mungkin masyaallah kalau kita lihat bagaimana orang-orang dulu itu sinya Umar bin khattab beliau itu pernah menyatakan gini la ubali asbahtu wa amsaytuh min syiddatin awroho udah aku gak mau berduli yang penting aku pasrah dengan Tuhanku yang penting aku setuju dengan keputusan Tuhanku hidup di pagi pagi hari atau sore hari dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah tak lakoni loroh tetap saya ibadah sehat tetap saya ibadah melarat tetap saya taat sugi tetap saya taat wih gak peduli kantong isi kantong kepes podoh gak berubah begitu keputusan itu kalau udah demikian baru dikatakan Ridho ditanya Ja'far bin Sulaiman mataya kunul abdu radiyan kapan sih hamba itu menjadi hamba yang Ridho kepada Allah itu kapan ya apa lewis hati Ridho itu maka dijawab idhaka nasururuhu bilmusibah mitra sururihi bin nikmah kalau sudah jika senengnya mendapat musibah sama dengan mendapatkan nikmat gambarannya begini kalau sampai dikasih duit sekarang seket juta seneng ya Alhamdulillah 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 di tetek seneng setengah mati kalau kehilangan duit 50 juta cerah cerit belum ridho mendapatkan musibah sama dengan mendapatkan nikmat mendapatkan duit 50 juta syukur Alhamdulillah Alhamdulillah kehilangan duit 50 juta Alhamdulillah sedekah halal halal waduh iso gak gampang ini orang saudara gak gampang orang ini karena itu ketika ada satu orang diantara mereka kakinya ini gak tahu jatuh tergelincir luka berat ya Allah kata dia saya akan re saya akan aku inilah arhamuk saya ini saya kasihan lihat kamu ini dalam keadaan begini kata dia mulai pertama saya sudah syukur Alhamdulillah Allah jadikan lukaku ada di kakiku bukan di mataku kata dia kalau luka ada di mata ya apa ribku tapi Alhamdulillah lukaku masih ada di kakiku kaki ada dua yang satu luka kaki ada dua yang satu luka kaki ada pincang pincang le mata musim luka ya apa melaku tabrak konon tabrak gini begitulah orang-orang dulu tadi itu rizo kepada Allah adalah derajat yang tertinggi saudara kemudian yang kedua tawakal kepada Allah pasrah kepada Allah tidak mengandalkan kekuatan dirinya tidak mengandalkan kepandaian akalnya tawakal pasrah kepada Allah Allah berfirman wa'alallahi fatawakkalu inkuntum mu'minin tawakallah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar menjadi orang beriman wa'alallahi fal yatawakkal lil mutawakkilun hanya kepada Allah kalau mau bertawakal dijamin sama Allah orang kalau tawakal pasrah sama Allah dicukupi sama Allah artinya tidak usah khawatir ditanggung sama Allah wa'alallahi fahuwa hasbuh ayka fi siapa orang yang bertawakal pasrah kepada Allah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah repot-repot malah dicintai kalau orang itu tawakal kepada Allah inna allah yuhibbul mutawakkilin kalau ada orang datang kepada Anda Pak aku bujar ini sampean pokoknya saya disini aja saya siap khidmat dengan Anda sampean butuh pijet tak pijeti sampean butuh omayi bersih tak berseni sakarepi sampean sudah loh saya gak kamu tak gaji sekian sakarepi gak digaji sakarepi seneng gak sampean sama orang begini Masya Allah ini orang dari hati disuruh itu enggih disuruh ini enggih gak digaji enggih gak dikemakan enggih wah ini orang pasrah betul begitulah Allah seneng khidmat kepada Allah ibadah kepada Allah pasrah dengan keputusan Allah wah ini hebat Allah cinta inna allah yuhibbul mutawakkilin Allah cinta dengan orang yang pasrah begini tutup pasrah itu berarti nganggur wispak aku kawan keimangan gak gak popo pokoknya aku turudok sapi gak ngono bukan begitu namanya pasrah pasrah itu artinya saya akan siap untuk khidmat saya akan siap untuk patuh dan selebihnya terserah Allah mau dikasih atau tidak terserah Allah itu pasrah namanya mereka dikei ambik gusti Allah gak hati itu bukan pasrah kalau gak dimasukkan surga sama Allah gak yopo aku sembahyang gak yopo aku moco quran kalau gak dikasih rizki sama Allah gak yopo aku kerjo itu bukan pasrah namanya artinya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa embel-embel tanpa tendensi Masya Allah Tawakal kepada Allah lihat Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim itu udah kepepet kepepet udah diikat tangannya udah diikat kakinya gak bisa berontak dah api udah besar dilempar dengan petapel Nabi Ibrahim dilempar mau dimasuk ke dalam api malaikat berdatangan malaikat Jibril datang Ibrahim Ibrahim ini malaikat siap bantu kamu Ibrahim yang ngatur hujan mau mendatangkan mendung sekarang mau nurunkan air gimana kamu mau gak malaikat yang ngatur angin mau datang mau meniupkan angin mau matikan api mau gak tawar itu tawar ini kata Nabi Ibrahim Jibril gak usah aku campur inti kalau aku suruh minta kepada inti atau malaikat malaikat yang lainnya enggak hasbunallah wa ni'mal wakil cukup dah Allah hasbunallah wa ni'mal wakil aku sudah cukup dengan jaminan Allah dan aku sudah pasrakan sebaik baik yang dipasrakan itu Allah wis gak usah aku campur yang lainnya Masya Allah ini api dari buka kita enggak ada tolong tolong selamatkan aku enggak tapi ini sudah kalau saya reken enggak apa apa pasti reken hasbiyallahu ni'mal wakil masuk ke api bagaimana kalau Allah subhanahu ta'ala menanggung api enggak disuruh padam kalau kita kan enggak disiram air supaya padam disiram dengan pasir supaya padam malah ekat aja begitu mendatangkan angin mendatangkan air tapi Allah enggak biar apinya hidup tapi Allah yang memerintahkan kepada api ya narukuni barda wa salaman ala ibrahim iapih jadilah kamu bardan dingin wa salaman dan keselamatan atas ibrahim kata kata ulama kalau Allah itu menyatakan kuni bardan eh api jadilah kamu dingin enggak pakai keselamatan mati kaku Nabi Ibrahim kedinginan tapi Allah menyatakan bardan wa salaman dingin dan selamat Masya Allah api yang membakar tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim dan tidak menyentuh tidak membakar kulit Nabi Ibrahim atau rambutnya Nabi Ibrahim dingin seperti di ruangan asih Nabi Ibrahim terus tidak ada yang terbakar kecuali tali yang buat mengikat tangan dan kakinya Nabi Ibrahim di dalam api itu Nabi Ibrahim mendapatkan kenikmatan yang luar biasa tawakal keluar dari api tambah necis tambah bersih tambah guanteng tambah wangi ini berkat orang tawakal kalau kita tidak tawakal masuk ke dalam api metu dari sate kenapa kita tidak tawakal karena itu Allah subhanahu wa ta'am menyatakan wa Ibrahim alladhi wafa Nabi Ibrahim itu persis omongannya dengan prakteknya itu persis dipenuhi masya Allah banyak sekali sebenarnya masalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diceritakan ada seseorang ini sudah langganan kepada Sina Umar setiap hari dia datang Sina Umar ngentai ini di G.I mengharap untuk dikasih langganan ngemis ini dok assalamualaikum tahu Sina Umar K.I assalamualaikum menini K.I terus istiqamah akhirnya ada satu orang negor ya hada hajarta ila Umar aw ilallah idhab fata'ala milqor'an fa'innahu sayownika anbabi Umar eh pulan ini kok ke Umar terus pergi ke Umar dikit-dikit ke Umar ke Allah sana berangkat ke sana ayo baca Quran ayo belajar nanti Allah akan mencukupi kamu gak perlu lagi dengan Umar kalau udah kamu jadi orang berhasil untuk Allah maka Allah akan mencukupi kamu tidak akan dijadikan perlu dengan makhluk artinya tidak membutuhkan bantuan sumbangan daripada makhluk rupanya omongan itu masuk dalam hati nih orang kalau orang itu aslinya orang yang soleh insyaallah dengan omongan tadi itu dia akan sadar benar masa saya tambah hari kok tambah gantung terus sama omar omar mati ibarat layangan yang udah putus bolanya ngelimbung tadi akhirnya ini orang gak pernah datang kepada saya omar bingung saya omar udah lama yang gak datang kesini udah berbulan bulan tidak datang kesini saya omar sampai kangen nanti wong mati wong dicari senang omar senang omar itu sekalipun begitu senang omar sekalipun jadi amir umuminin presiden ditekan senang gitu yang gak punya itu dibuka ditemani jadi wali kota jadi bupati jadi menteri jadi presiden harus begitu seharusnya melayani rakyat senang omar sering datang itu sampai bingung senang orang itu yang biasa datang kesini dicari cari perintah untuk nyari gak taunya orang itu ternyata udah di masjid baca Quran orang dulu itu gak ada yang belajar hadith kenapa udah langsung dengarkan dari nabi mereka gak ada ilmu VG Quran itu dipelajari akan keluar istihadnya sendiri sudah para sohabat dia ternyata mempelajari Quran terus didatangi sama Sadak Umar ih aku kangen sama kamu kenapa kamu gak dateng repot kamu apa membuat repot kamu butuh apa kamu butuh apa Sadak Umar sudah sudah anak cukup sudah aku cukup sekarang aku disibukkan oleh Allah untuk mempelajari Quran gak butuh lagi dengan Umar dan pegawainya Umar keluarganya Umar sudah gak butuh Quran sudah yang membuat aku cukup sekarang akhirnya Sina Umar tanya Rahimakallah apa yang kamu dapatkan dari Al-Quran kok bisa kamu itu total gak mau dateng ke tempat aku minta kepada aku lagi apa yang kamu dapatkan sehingga kamu membuat demikian aku baca Quran kata dia ada satu ayat di Al-Quran itu ada satu ayat menyatakan di langit rizkinya kamu dan apa yang Allah janjikan itu sudah dicatat ada di langit kata dia lah kalau rizkiku yang ada di langit ada apa anak akan bingung dengan urusan yang ada di bumi artinya ada apa saya korek lagi Umar saya ketok lagi pintunya Umar lawang rizki saya ada di langit langsung saya berhubungan dengan yang dengan langit kita ketok pintu yang ada di langit rizki kita akan jateng sendiri tidak pakai ke Umar lagi nangis sini Umar benar kamu sodak iya iya ternyata orang ini dengan membaca Quran sudah sampai kepada Allah dia baguskan hubungannya dengan Tuhan dia baikkan tidak ada masalah dengan Tuhan 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 marah dengan dia karena tidak maksiat Tuhan tidak murka kepada dia karena tidak berbuat dosa tingkatkan ibadah kepada Allah hubungan dengan langit mesrah dicukupi Allah nangis Sina Umar Ya Allah begitu cepat orang ini sampai kepada Allah sampai Sina Umar itu berbalik presiden padahal nih hebatnya Sina Umar orang tadi itu yang asalnya setiap hari datang ke Umar tapi kebalikannya Sina Umar sekarang sering datang ke orang ini melihat apa yang dibutuhkan langsung dia ditangani oleh Sina Umar bin Khotob Masya Allah tuh lihat karena itu jangan sampai hatinya jadi hati melarat boleh rumah kita melarat boleh pakaian kita melarat boleh sepeda on tele melarat tapi jangan punya hati yang melarat kalau punya hati yang melarat sekalipun tinggal di istana melarat sekalipun naik naik mersi melarat tapi kalau udah hati kaya walaupun sepeda ontel zing wislawas walaupun rumahnya gubuk kaya wong suki iso tahajud iso moco quran turun enak 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 sampai disiksa dengan urusan dunia karena itu ayo kita semuanya udah jadi orang islam alhamdulillah rizki insyaallah cukup asal gaya kebutuhan cukup anda tinggal satu ridho artinya kona'ah nerima dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan insyaallah sampai menjadi orang beruntung kata rasulullah insyaallah sampai menjadi orang bahagia di akhirat wismelarat ditunya hati protes terus maka nanti anda akan menjadi orang melarat dunia sampai akhirat nantinya khusrat dunia wal akhirat dalika wal khusranul mubin na'udhu billah min tarikah mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita pasrah tawakal kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita ridho atas takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah amin hadirin sekalian cahaya nabawi yang baru sudah terbit dan ada VCD VCD ini bimbingannya Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid untuk supaya kita menjadi umat Islam yang tidak salah bersikap sehingga kita bisa diadu domba karena kekuatannya umat Islam ini bukan senjata sebenarnya kebersamaan dan kebersatuan kapan kita berpecah belah gak pakai senjata kita udah hancur kapan kita bersatu maka kekuatan senjata tidak akan bisa menghancurkan kita nah disitu Habib Umar memberikan satu pemandangan satu pemikiran bagaimana 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 sikapnya kita ini dalam menghadapi macam-macam situasi problema untuk supaya tidak menjadi umat Islam yang terpecah belah tapi tetap menjadi umat Islam yang bersatu Habib Umar disini akan memberikan disini harganya Rp12.000 bagi anda yang mengharapkan bisa anda bisa dapatkan ada di beberapa tuku-tuku ada juga di ya di tempat-tempat yang sudah melayani cahaya nabawi baik ada permintaan surat al-fatihah untuk ibu Rupmini yang meninggal dunia Bapak Abdurrahim Ibu Ramlah Mahajir Ridwan Subhan Muhyiddin Bahrul Hamzah mereka meninggal dunia juga untuk ini apa ini sakit untuk yang sakit Cakfar Alhamid Bapak Ghazali Ibu Siti Ramlah Ibu Saadah Abdullah Ahmad Yani kemudian Bapak Munatar Haji Sumyati yang ujian Muhammad Hafsy As-Siddiqi Ferry Rahmawati Abdul Qadir As-Segaf Umi Kultum As-Segaf untuk anak yang baru lahir Halimah Nur At-Tifa Kemudian untuk anak Khitan Sayri dan Saiful juga untuk Habib Yahya bin Ahmad Aba Agil Mudah-mudahan mereka semuanya yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya Allah terima segala amal kebaikannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kuburan mereka surga serta yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera panjang umur fitu'atillah dan untuk yang ujian mudah-mudahan sukses diberikan ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat anak yang baru lahir mudah-mudahan panjang umur sehat al-afiat jadikan anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua dunia sampai akhirat yang dikhitan juga demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu jauhkan daripada segala yang merusak akhlak mereka menjadikan anak-anak yang soleh bakti kepada orang tuanya amin Allahumma amin ala hadini yakni saliha al-fatiha la ilaha illallah الموجود في كل زمان la ilaha illallah المعبود في كل مكان la ilaha illallah المذكور في كل لسان la ilaha illallah المعروف بالإحسان la ilaha illallah كل yawmin وفي shan la ilaha illallah المعروف بالإحسان la ilaha illallah المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان المعروف بالإحسان يا غفور يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله المعروف بالإحسان المعروف يا غفور وامين من الرواط واغفر لي والدنا ربي ومولدنا Al-Fatihah 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 Al-Fatihah